Intro Salam jumpa para pecinta catur Jumpa lagi dengan saya Swaji Dan kali ini akan kita ulas Partai Seru Pesulap dari Riga Siapa lagi kalau bukan Mikael Tal Saat berhadapan dengan Gesa Fuster Pada turnamen Portoros Intersonal Tanggal 19 Agustus 1958 Seperti biasanya Tal menghidangkan pengorbanan Tapi selalu saja bukan madu Tapi racun yang memabukkan Sehingga lawan harus rela menyerah terkena tekanan Bagaimana pecatur legendaris Mikael Tal Mengkoordinasikan para perwiranya Mari langsung saja kita simak di papan Mikael Tal mengawali permainan dengan Pion E4 Dan Gesa Fuster menjawab dengan Pion C6 Sebuah pembukaan karokan Dan permainan berlanjut dengan Pion D4 Dan Pion D5 Ada beberapa variasi yang bisa dibeli putih disini Yaitu kuda C3 Atau kuda D2 Yang bisa menuju ke variasi klasik Atau variasi modern Kemudian ada Pion E5 Yang disebut variasi maju Dan ada juga variasi tukar Dengan Pion pukul Pion D5 Dan disini putih memilih Kuda C3 Pion pukul Pion E4 Kuda pukul Pion E4 Kuda D7 Kuda F3 Kuda GF6 Pada posisi ini Putih juga bisa memelihara kuda Dengan melangkakan ke G3 Yang merupakan lanjutan populer Namun disini putih memukul kuda F6 Yang juga lanjutan sama populernya Kuda pukul kuda F6 Gajah C4 Gajah F5 Menteri E2 Pion E6 Posisi ini juga pernah terjadi Pada partenya Wisvaanatan Anan Saat menghadapi Sergei Tiviakov Pada turnamen wikensi Tanggal 27 Januari 2007 Yang mana Waktu itu Anan memilih lanjutan Pion C3 Untuk memperkuat pusat Dan hitam merespon dengan Pengembangan gajah ke E7 Dan permainan berakhir draw Setelah langkah ke 27 Tapi kali ini Mikael telah memilih mengembangkan gajahnya ke G5 Sekaligus pin menteri hitam Dan hitam mengatasi pin ini dengan gajah E7 Dan putih melanjutkan dengan rokade panjang Pion H6 Pion H6 Gajah H4 Pada posisi ini Langkah sederhana sentralisasi kuda ke D5 Patut dipertimbangkan Namun dalam permainan aslinya Hitam mencoba membawa permainan ke arah komplikasi dengan kuda E4 Pion G4 Putih mengumpankan pion untuk menambah penguasaan ruang di sayap raja Dan bila gajah menerima pengorbanan pion Maka gajah putih pukul gajah E7 Dengan tempo tekan menteri hitam Tentu putih unggul Oleh karena itu hitam melangkah Gajah H7 Gajah G3 Kuda hitam Dalam petak yang cukup panas Maka dari itu mengamankannya ke D6 Dengan tempo tekan gajah C4 Layak dipertimbangkan Namun disini hitam memilih Kuda pukul gajah G3 Setelah pion pukul kuda G3 Terciptalah lajur F yang terbuka Dan membuat petak F7 Jadi lemah Menteri C7 Kuda E5 Reposisi kuda ke petak yang lebih strategis Dan untuk menekan pion lemah F7 Gajah D6 Pion H4 Setelah lajur F terbuka Pion F7 Memang jadi target serangan putih Oleh karenanya Memperkokoh pion ini dengan Benteng F8 Bagus untuk dipertimbangkan Namun disini hitam melangkah Pion F6 Dan berselap dari riga Mencium aroma petak lemah Dalam posisi ini Namun sebelumnya Akan saya berikan kesempatan Kepada para pecinta catur Untuk menebak langkah putih yang kuat Yang juga menjadi pilihan Legendaris catur ini Silahkan di pause videonya Sekiranya perlu Waktu lebih lama Baik Di silita memilih Gajah pukul pion E6 Membiarkan kudanya Dicaplok pion hitam Pion pukul kuda E5 Dan pion putih Pukul balik pion E5 Gajah pukul pion E5 Akan memancing benteng meluncur ke D7 Yang akan membuat Baris 7 lemah Oleh karenanya Hitam melangkah Gajah E7 Benteng H F1 Kita lihat Raja hitam seperti Dalam kepungan perwira putih Meskipun unggul perwira Mari kita lanjutkan Bagaimana Tal Menggunakan kesempatan ini Dengan jenius Benteng F8 Benteng pukul benteng F8 Sekak Bila Raja pukul benteng F8 Maka menteri ke F2 Sekak Hitam harus mengorupankan Gajahnya ke F6 Atau bila Raja ke E8 Maka menteri F7 Sekak Kembali Oleh karena itu Hitam melangkah Gajah pukul benteng F8 Menteri F3 Menggantikan benteng Yang telah ditukar Untuk menjaga Lajur F Agar Raja hitam Tetap terkepung Menteri E7 Pada posisi ini Langkah gajah ke D7 Juga bagus dipilih Putih Untuk menjaga tekanan Namun dalam Permanaan aslinya Putih melangkah Menteri B3 Untuk memantau Petak B7 Dan disini Meskipun hitam Sudah cukup Tertekan Untuk mengatasi Tekanan menteri Terhadap pion B7 Langkah pion Ke B5 Bisa sebagai alternatif Namun dalam permanaan aslinya Hitam melangkah Hitam melangkah Benteng B8 Dan putih terus memberi tekanan Dengan Gajah D7 Skat Menteri pukul Gajah D7 Benteng pukul Menteri D7 Raja pukul Raja pukul Benteng D7 Kemudian putih Melanjutkan dengan Langkah kunci Menteri F7 Skat Kalau raja hitam Memaksakan diri Menghindar Ke baris E8 Tentu gajah F8 Akan jatuh Oleh karena itu Hitam terpaksa Menutup skat Dengan gajah E7 Dan putih Melanjutkan dengan Tekanan yang manis Dengan pion E6 Skat Bila raja hitam Ke D6 Tentu Menteri akan Segera meluncur Ke F4 Untuk melancarkan Taktik X-ray Yang akan membuat Benteng hitam Jatuh Oleh karena itu Raja hitam Bergeser ke D8 Dan setelah Menteri pukul Pion G7 Hitam menyerah Karena gajah hitam Petak terang Yang terancam Terkam menteri putih Tidak punya Petak yang aman Untuk melindungi diri Sementara petak E4 Yang sepintas aman Namun ternyata Putih punya Potensi taktik Menuju petak E5 Garbuan terhadap Benteng Dan gajah Dan tentunya Salah satu dari Perwira itu Akan jatuh Dan dalam posisi Yang demikian Tentu Mikhail Tal Akan menang Dengan sangat mudah Demikianlah Para pecinta catur Ulasan permainan Sampai jumpa Sampai jumpa